Terima kasih. Oke, selanjutnya foto bersama-sama. Tidak pakai kamera, kasih sejati yang paling manis. Yang lain, yang pertama, saya mendapat penghargaan sebagai tokoh sariah, bukan yang pertama. Jadi jangan dikonotasikan jeruk- jeruk. Saya Alhamdulillah, tahun 2021, bulan Desember, oleh Buya juga yang memberikan waktu itu penghargaan dari BMI, tokoh sariah. Lalu bulan September pun mendapat penghargaan tokoh sariah dari salah satu media yang saya tidak sebutkan. Nah tentu hal ini saya berikan kepada individu, komunitas, media, semua masyarakat yang berjual untuk tentu bagaimana ekonomi sariah menjadi alternatif yang baik. Karena kemarin ketika saya diwawancara beberapa media asing seperti The Economist, Financial Times, Forbes, juga beberapa kepala negara waktu itu bertemu di G20, Mereka mempertanyakan kepada saya apa yang menyakini bahwa ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh 5% ketika bandai resesi itu terus berjari. Saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya atas sumber daya alamnya. Dimana dengan ada dilirisasi baik nikel, boksit, dan lain-lainnya. Lalu industrialisasi daripada manusia perikanan dimana kita ini kan wilayah lautnya 75%, daratnya hanya 25%. Dan itu juga dari agrikultur sendiri, industrialisasi ini belum jadi optimal. Artinya apa? Kalau ini kita seriuskan, ini menjadi pertumbuhan ekonomi yang berjaya. Yang kedua, alhamdulillah juga bagaimana kita lihat mayoritas penduk Indonesia ini usianya 54% di bawah 35 tahun dan terus mati kuda. Artinya ada sebuah market yang besar. Karena itu pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital ini luar biasa. Bagaimana ekonomi digital Indonesia tahun 2030 itu akan mencapai 4.500 terbesar di masyarakat. Belum lagi industri kreatif kita. Ini potensi-potensi yang luar biasa. Seperti bisa. Maret saya diundang festival film Indonesia. Dimana dari 51 juta penonton, sekarang 51% itu film Indonesia. Dibandingkan sebelum COVID itu hanya 41%. Akhirnya apa? Ini pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan tentu, saya sampaikan yang terakhir, bagaimana ekonomi sanitas Indonesia, ekonomi umat ini bisa menjadi berhubungan. Kenapa? Kita bisa lihat dari datang-datang. Indonesia mayoritasnya berhubungan musuh. Tetapi, apa yang saya sering sampaikan sebagai ketua masyarakat Indonesia, kalau kita bicara yang aneh industri halal, kita bukan produsen top 10 di dunia. Top 10-nya itu Amerika, Cina, Brazil, Taiwan, dan lain-lain. Kita nomor satu, konsultifnya. Artinya, kalau kita bisa membangun ekosistem daripada industri halal, ini adalah market yang luar biasa. Tiga hal ini yang disampaikan, dan saya sangat berharap, keserbisan kita membangun ekonomi sanitas ini harus terus berlanjut. Karena ini bagian daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, hal yang baik. Alhamdulillah, penghargaan ini diberikan tahun 2021. Lalu ada dua media, September dan bulan November tahun 2022. Kenapa saya berlampau itu? Penghargaannya tidak diberikan tahun 2024. Karena nanti foto-fotasi yang tadi, sudah tadi yang disampaikan jeruk makan jeruk. Nah, kalau 2024, ini jadi politis. Padahal, dalam membangun kesteriusan kita, itu kita percaya, apa yang kita membangun benar-benar harus konsisten daripada hari. Tadi disampaikan. Bagaimana sejak awal, ya, ini kahiayat justru dipemret jeruk, waktu jam ini saya juga, rambut yang putih lagi. Atau bergelut atau tidak. Dan, saya, kita sama-sama mudah. Apakah buat itu bagaimana kita memberikan potensi dukungan Islamik Bukmen? Saya inginkan. Awal-awal. Lalu kita memberikan alaman khusus buat energi sariah. Ini sebuah hal yang berkelanjutan yang kita lakukan dulu. Nah, artinya apa? Sama. Potensi ekonomi sariah ini menjadi yang luar biasa. Asal kita punya COVID-19 yang sama dan berkelanjutan. Jadi, insya Allah, penghargaan ini saya berikan kepada seluruh tim saingan yang ada di Indonesia MES, yang terus berjuang bersama-sama. Memastikan tadi, ekonomi Bukmen Mata menjadi salah satu ajang atau potensi atau intervensi yang kita teruskan untuk menjaga kesenjangan ekonomi dan juga pembukaan lapang pekerjaan dan pembukaan daripada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Irman, Pak Mir, kami undang kembali. Kami undang kembali. Jari kemana-mana, Pak? Kami undang kembali pada seluruh penting-pentingan mereka untuk bisa bergabung.